Kampangnya ini udah penuh dengan gue, Soe Kita makan juga ya, teman-teman, makan Mami juga makan Banyak juga ya Diabetes, Mami Dua jaman, Mie Dua jaman Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mbak Mayun Teman-teman, hari ini saya dan Mertua cantik saya ini Kami mau buat selai Selai dari hasil Buah yang kami udah panen Yaitu buah surga Atau buah tin Dan juga buah persik Ini buahnya kita gak Banyak-banyak ya teman-teman Soalnya saya selai ini Nanti saya ngebawa ke Jerman Sebelum pulang ke Jerman Jadi Mami mau buatkan selai untuk saya Teman-teman, ini bahan-bahannya Kami udah siapin ya Di sini nanti ada botol Yang sudah nanti selainya kita buat Kita taruh di botol Terus ini ada tampan Ini Mami saya gak bisa bahas Jadi dia gak senyum-senyum aja Senyum-senyum cantik Terus ini gula Terus asam Citrat Teman-teman, asam citrat Cuman sedikit aja Nanti kita pake Terus buah surga Buah persik Terus disini ada telenan Sama pisau Untuk nanti kita potong-potong Jadi kita langsung aja teman-teman Buat selai ala ibu mertua saya Ayo Mami, come on Pertama-tama Teman-teman, ini saya belum pernah buat selai ya Teman-teman, jadi saya lihat aja Sambil belajar ya Ibu mertua saya ini sudah profi dalam membuat-membuat ya Ini Ini kita potong jadi dua seperti ini ya teman-teman Terus kita taruh di tampan Ini kita singkirkan dulu ya Kita taruh di tampan begini Ya Itu Kayaknya saya ikut potong-potong ya teman-teman Kalau potong-potong saya bisa teman-teman ya Kalau potong-potong saya bisa Kita potong-potong jadi dua Seperti ini Lagi mami Lagi? Cicca Lagi? Suga Bumutu wa saya bilang katanya tambahkan lagi ya Buah surga nya Jadi Kita tambahkan lagi sedikit Ini Oh 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 teman-teman tadi tuh buah yang udah ada disini sudah cuci terus akhirnya tuh hanya segitu aja yang kita mau buat ya teman-teman ternyata ibu mertuasa bilang katanya tambah lagi tambah lagi jadi kita tambah lagi ya teman-teman terus habis itu buah persiknya kita juga iris-iris ya teman-teman kita iris-iris juga teman-teman ini karena keterbatasan bahasa ya kami berdua makanya tadi kan saya bilang buah yang di depan saya ini nanti yang dijadikan selai ya teman-teman tapi ternyata ibu mertua saya tuh meminta saya untuk cuci lagi buah surga dan dia memenuhi tampan ini lihat nih tampannya ini udah penuh dengan buah surga banyak sekali terus dia tambahkan lagi buah persik teman-teman ini jenis lain tadi tuh buah persik yang saya cuci jadi itu jenisnya tuh yang gepeng ya terus ibu mertuasa tambahin lagi buah persik yang bulat aduh ini kayaknya selain ini nanti akan hasilnya akan banyak ya teman-teman tidak apa-apa ya siapa tahu ibu mertuasa juga mau apa selainya di rumahnya dia ya jadi sebagian saya bawa ke Jerman sebagian taruh di rumah sini di Bulgaria jadi nih buah persiknya sama buah surganya kita potong-potong ya terus habis itu kita jadiin satu ditampan ini ya teman-teman ini saya belum pernah buat selai ya teman-teman jadi ini pertama kalilah saya membuat selai teman-teman makan juga ya teman-teman mami juga makan tega tadi ibu mertuasa itu bilang teman-teman ya kamu mau pakai celemek nggak nih pakai celemek nggak saya bilang saya nggak usah ya saya bukan profi ibu mertuasa aja yang pakai celemek ya yang profi saja pakai celemek ini pakai mami ini kalau kita sudah iris-iris begini potong-potong seperti ini di kita masukin dalam tampan seperti ini terus mami zakat ah habis itu kita kasih gula ya gula-gulanya banyak banget ya teman-teman ganti kita pakai nya hampir setengah ya teman-teman hampir setengah oke sudah terus mami apalagi kita taruh di oven ya teman-teman taruh di oven ayo mami ayo mami dua menit mami kau menutih ya baca dua jam dua jam dua jam mami terus kita habis itu masukin ini asam citratnya ya kita masukin terus di atasnya ya semuanya teman-teman satu satu ini ya mami satu ini satu ini kita masukin di atasnya kita taburin ini kira-kira berapa gram ya 8 gram ya mami 8 gram teman-teman 8 gram ya 8 gram kita taburin di atasnya terus habis itu kita ini ya mami aduk-aduk pelan-pelan ya aduk-aduk pelan-pelan terus hasilnya tadaaa hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya nih seperti ini nanti hasilnya nih ini mami udah buat beberapa selai dari beberapa buah juga ya teman-teman dan ini salah satunya ini ini buah surga juga ya mami ya buah surga ya jadi ini buah surga juga nih teman-teman ya nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman gitu jadi pokoknya seperti itu tadi yang temen-temen saya bilang mas apa udah selesai angkat taburin asam citratnya diatasnya terus aduk-aduk pelan-pelan habis itu masukin deh di dalam botol seperti itu ya temen-temen jadi kita nggak usah menunggu sampai 2 jam ini mami udah ada yang jadinya ya temen-temen oke oke deh oke temen-temen terima kasih temen-temen yang udah nonton video kami berdua ya kita membuat selai dari buah surga sama buah persik ya dan saya berharap temen-temen mencoba apa namanya resep dari mami ya resep dari mami bulgaria mertuasa yang cantik ini di rumah dan insya Allah berhasil ya dan ya terima kasih semuanya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dan bagi temen-temen yang penasaran bentuknya seperti apa setelah kita panggang 2 jam ya di dalam oven bentuknya seperti ini dan kemudian kita taburkan asam citrat dan aduk rata ya dan saran dari mami saya langkah baiknya selai ini kita nggak usah hancurkan nggak usah di blender supaya nanti kita bisa merasakan kekrancian dari biji surganya ya temen-temen jadi biarkan aja seperti ini dan selamat mencoba bye